Dampak konfrontasi yang terjadi antara pasukan Israel dan gerakan Hezbollah Libanon dipastikan memperparah pengeluaran perang negara pendudukan tersebut. Terbaru serangan Hezbollah yang tak kunjung berhenti memaksa Israel untuk mengungsikan para pemukimnya di hotel-hotel yang dianggap berada dalam radius aman dari serangan. Dampak konfrontasi yang tengah terjadi antara pasukan Israel dengan gerakan Hezbollah Libanon dipastikan akan memperparah pengeluaran perang negara pendudukan tersebut. Terbaru serangan Hezbollah yang juga tidak berhenti di wilayah utara memaksa Israel mengungsikan para pemukimnya ke hotel-hotel yang dianggap berada dalam radius aman dari serangan. Belakangan media Israel tersebut melaporkan perjanjian antara pemerintah dan hotel tempat para pemukim yang dievakuasi dari jalur Gaza dan wilayah utara menginap di perpanjang hingga akhir tahun. Laporan perpanjangan penginapan hotel bagi para pengungsi warga utara ini menjadi pukulan serius bagi ekonomi Tel Aviv di saat Hezbollah makin menggencarkan serangan harian mereka ke teritorial Israel. Hezbollah menyatakan serangan akan terus mereka lakukan sebagai pembalasan atas agresi Israel ke kota-kota mereka di Libanon Selatan. Terpenting gerakan perlawanan Libanon tersebut juga menyatakan akan terus melakukan konfrontasi selama Gaza masih berada di bawah tekanan militer Israel. Secara nyata selain membuat pengeluaran pemerintah Israel membengkak, serangan Hezbollah juga membuat pemasukan negara mereka berkurang dari berbagai sektor. Demikian informasi terkini, Syedara Loon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan facebook serampinews.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.